ayo what's up guys come back with me walnego welcome to play game just for fun ya seperti biasa melanjutkan lagi bermain game hogward legacy ya di part kemarin kita sudah diperlihatkan dari hasil ujian kedua dari awal muasa kekuatan si randrock ini sedikit demi sedikit mulai terquak ya kayaknya ini kekuatan yang didapat dari sihir yang baru ditemukan sama isidora yaitu sihir yang bisa mengeluarkan rasa sakit dari tubuh seseorang kan pas dikeluarkan warnanya kan merah gelap gitu kan nah mirip sama sihir yang ada di anak buahnya si randrock naga sama si tubuh si randrocknya sendiri itu nah dia juga si randrock ini bekerjasama sama keturunannya dari keeper si charles ruput nah gue lupa namanya siapa ya si ruput ini depannya yang jadi filian yang bekerjasama si randrock nah pokoknya mereka berdua tuh nyari kekuatan tentang ancient magic nah apa hubungannya kekuatan atau sihir yang didapat isidora sama ancient magic nah ini kita baru diperlihatkan sedikit ya berarti kita menunggu main quest dari salah satu keeper yang namanya belibet banget itu yang cewek udah gitu aja nah sekarang kita bakal lanjut quest lagi ada main quest sama side quest tapi side quest spesial dari si sebastian yang namanya in the shadow of the bloodline nah kita ke sini dulu habis itu kalo udah selesai kita ke fire and rise main quest yang dan dari poppy oke nah dimana dia ya oh iya sekarang itu juga udah ini ya di Hogwarts lagi musim salju cuy oh sini 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 main apa sih oh nih ada kita ke great hall kita kemah sebelumnya wuuh rame cuy layi pada madang cuy gila cakep sih ini wow wuuh rame cuy gila zini detail banget sih di ruang ini lagi pada makan para murid-murid asrama dari 4 asrama pada berkumpul luar biasa lah si ominis wow wah ini pada mau belajar dark arts ini pada ya si sebastian ini ga nyerah ya untuk menyelamatkan adiknya yang terkena kutukan ya udah kita ngomong sama si sebastian yang ada di skriptorium itu sebabnya salazar slytherin ada di skriptorium di Hogwarts saya mwur iku itu di gunung untuk arti jadi dia gak perlu hadapi aku mengingat dia bahwa ann perlu curi ini skriptorium ini bisa menanggap jawab yang kita butuh jadi si setrin salajad ini punya rahasia yang ada di skriptorium mungkin kalo kata si bastian ini yang ada di skriptorium itu pasti ada salah satu cara untuk menyembuhkan kutukannya si aneh, adiknya si Sebastian the dark arts are dangerous sebastian masih ngekeh ya i'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me i won't repeat it very well but do keep this between us ominous learned dark magic from his parents are you familiar with the cruciatus curse? oh si ominous ini udah belajar dark magic atau seir kegelapan dari orang tuanya yang namanya itu crucius crucius kayaknya kalau disingat ini crucius ya yang dikertahui adalah sebuah apa nih silingkutukan pemenyiksa muggles for sport ominous describe the sound of the victim's cries as horrific so the first time he was asked to cast it himself as a child he couldn't bring himself to do it as punishment his family cast it on him the anguish was so bad that when asked to cast it again he relented i have repeatedly assured ominous that he did what he had to but he still hasn't forgiven himself so the family told him to cast it again how horrible how horrible poor ominous it was only a child he shouldn't blame himself after that incident rift between ominous and his family only grew that is until i came along every moment he isn't at hogwarts dia bersama kami di Feldcroft Omen harus mempercayai saya dan lebih banyak dari tidak, dia akan mendengar saya saya akan mengingatkan dia tentang itu ketika saya mengikuti tentang Scriptorium lihatlah Al, saya akan memiliki berita terlalu lama saya akan memiliki kepercayaan saya akan memiliki kepercayaan dia akan mengubah hidup sampai-sampai dia memberitahu rahasianya semuanya kepada Sebastian dari Dark Magic, masalah keluarganya segala macam nah, sementara itu kita ah, sudah selesai kah? atau mengikuti lo? kayaknya sudah selesai tadi kata saya Sebastian, kita perlu nunggu lagi kabar dari dia nanti dia akan mengirimkan sebuah surat wuh, lihat guys musim dingin telah tiba salju salju lihat sejauh mata memandang enggak cuma tempel-tempel sini doang gila cuy loop what the hell gila 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 cuma sayangnya air lautnya gak mau beku ya kalau mau beku kan keren gitu udah nah sekarang sambil menunggu quest dari Sebastian kita menjalankan main quest dari OP nah kita kesini ini kita nyampe tapi kayaknya gue mau ganti baju dulu kurang enak banget bajunya ya gear 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 yang rope nya nih kurang enak dipandang ini aja kali ya ini aja kali ya terus ini ganti nah hitam aja yang ini yang gerak-gerak aja nih ada tetep rock nya oke nah kan begini kan eh nah jangan lagi nih kita nih himpogrip cuy warna hitam pula ini kan matching banget gila matching sama baju ayo shiii shiii bro gila mantep bedah nih game gila cakep bedah puas gue yang ngawarin duit liori kalau gamenya begini mah nangyai di mana nih di atas sini ya popi i coming popi i coming popi turun cok turun cok turunnya gimana ya poggin nih turun lupa gue shhh shhh popi ada urusan apa popi kenapa lu jauh-jauh dari akuat kesini oh high wing baik-baik saja udah jadi peliharaan gue tenang udah gue taro di pipa rim high wings fine i'm keeping an eye on her she safe popi i promise good whatever the poachers are up to you i want high wing far from it you said you had news about the poachers and that some of it had to do with me it did i overheard them talking in the hogs head and did you know that they have orders from victor ruckwood oh iya victor ruckwood keturunan si charles ruckwood does it have anything to do with rookwood and harlo coming for you in the three broomsticks after the troll attack it does somewhat but at the moment i'm more concern about what else you heard the poachers are up to fair enough but i hope you'll let me know if i can be of help especially after what you did for high wing does the name horntel hall mean anything to you i'm afraid not why what is it the poachers best kept secret apparently the name came up twice but they never went into detail i also overheard one of them bragging about all the gold they're making at the expense of innocent creatures undoubtedly the poachers spoke of this area and i thought if we searched around a bit it might give us clues as to what they're doing if you ever meet my gran this trip never happened oh oke jadi si si popi ini mendengar sebuah informasi atau nguping dari para poacher poacher ini adalah kelompoknya si rockwood yang menangkap makhluk-makhluk atau para mystical beast atau fantastic beast ya hewan sihir lah nah kemarin kan mereka nangkap si high wing yaitu si hipogrip yang kita temuin juga bareng si popi yang dikenalin nama popi nah terus si popi ini mendengar informasi bahwasannya ada sebuah mungkin market gitu ya atau tempat lelang nah disitu mungkin para beast itu dijual dan para poacher itu ngasilin uang disitu jadi namanya tadi hand still hell apa gitu lah udah tenang aja popi rahasiamu aman bersamaku oke nah sekarang kita bakal mengikuti popi nyaman tau kemana ini ini petan telarang gak pakup woi 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 depan sana ada apa co ada centaur co jantai hati-hati Hati-hati Apa nih kita? Kita dihalangi Tolong kita gak Getang gak pengen buat masalah Lu pikir kita bodoh kan? Oh kita disanggut potin sama poacher Kira-kira kita kelompok yang sama-sama mereka Kira-kira itu benar Kira-kira kita berhati-hati dengan poacher dan yang mereka bekerja Mungkin itu bisa lebih buruk Centaur tidak benar-benar fans dan poacher tidak membantu Kira-kira kita berhati-hati Tapi kenapa dia berpikir kita berhati-hati dengan poacher? Aku pernah merasakan poacher berbicara dengan beberapa wilayah di Hogsmeade Aku gak yakin kenapa Mungkin itu kenapa centaur berhati-hati Kita berhati-hati Kita berhati-hati Itu kali terakhir yang aku lihat dudbok berbicara dengan poacher Kaya banyak yang berbicara agresif dari biasa Aku juga merasakan itu Ini seperti ada sesuatu dalam air Apa ini? Tidak pasti Tapi lihat-hati Jika poacher disini mungkin kita bisa mencari kenapa Mereka disini Kenapa mereka tidak mengambil kandang mereka dengan mereka ketika mereka pergi Oh tapi banyak kandang ya Oh kayaknya mereka menangkap-nangkap hewan lagi Gila cu Look Dikulitin Wah kejam juga mereka nih Para poacher nih Beast yang malang Hmm Kayaknya Masih baru ya Mereka pasti Belum pergi lama dari sini Kita cari petunjuk-petunjuk nih Kita cari petunjuk-petunjuk nih Malah minum Si bapak Wah ini dia di atas Oh nih Oh nih Oh Besi goblin Mesti ada hubungannya nih Sama kelompoknya Banyak 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 Poacher disini Semuanya Tapi Aku menemukan sesuatu Ini Goblin yang dibuat Aku menemukan Goblin Kita terus mencari Tapi Hati-hati Merlin hanya tahu apa yang terjadi di sini Aku tidak mempunyai rasa baik tentang ini Aku juga Ada Ada Bebebe Shiii Gila Cakep banget Cok Eh Para poacher di bawah Apa yang dilakukan para poacher disini Hmm Oke Nah Jadi Kita bakal gunain ini guys Nah Kita bakal menghilang Tunggu blok Sah Ayo poppy Ngilang poppy Kita bakal Jatuhin mereka satu satu Let's go let's go let's go Deng Tiga orang Berjucu cepatan Yes Pesiko Hahaha Enak dia begini He He Hanjim Ada musuh disini cu Tadi pas gue udah Iniin Masih hidup deh ya Lih, 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 Lih. Oh, loh. Kaku kan badan. Nindaranya pocher duelis nih rada tebel. Tinggalin. Tinggalin. Apa sih, Mbak? Ngomong apa sih, Mbak? Masih ada lagi gak sih? Oh, enggak. Cuma satu doang. Boom. Hahaha. Cepatannya rusik deh. Waduh, kita pake spell apa ya? Spell ini, Reperio. 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 Anjay. Cakep betul. Ayo, Poppy. Disini, Poppy. Kita rusakin lagi, Poppy. Biar gak ada yang ikutin kita. Kita ambil-ambilin dulu. Banyak pula ini. Shit. Ini ada tempat lain. Ini jalan satu-satunya nih. Ini kayaknya kalau kita masuk ke dalam tenda, pasti gede nih tendanya. Lihat nih. What in Berlin's name? Buset. Buset. Naga coy. Sabung naga coy. Wah, gila nih orang-orang nih. Mereka malah asiknya bung naga. Oh, itu tuh yang di leher tuh yang buat tanggoblin tuh buat nakukin para bis ya. Mereka malah asiknya. 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 Wah, kita akan bersama Poppy. Kita akan bertujuan untuk membebaskan para naga dari para tangan kocer. Terus membebaskan juga dua naga ini yang sedang di adromba ya. Mereka gak tahu seorang pasat, Victor. Kita akan bertahir kata di atas bar roti dan lukis. Rampingan. Selesai. Eva. Serah. Berat. Lampingan. Di atas barang dari kocer. Dari kocer. Sudah. Selesai. Sudah. 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 Selesai. Mungkin yang naga yang kalah di sabung naga ini bahan daging-daging tulang-tulangnya diambil Bukan bersama kami Mereka bilang kami terlalu jauh, violence tidak akan memberikan kami apa yang kami inginkan Aku bilang, jika setiap wizard terakhir berjalan dengan batu, maka violence akan memberikan saya benar-benar yang saya inginkan Tentul Kembali Jangan lupa Repelio untuk melihat situasi sekitar. Ada banyak musuh di bawah sana. Poppy, poppy sini poppy. Ayo poppy. Berarti kalau tandanya poppy udah keluar gini. Lalu bilangin aja. Mata-mata. Poppy, sesuatu terjadi di belakangmu. Apa yang terjadi di belakangmu? Apa yang terjadi? Wadidaw. Naganya disiksa coy. Mereka hanya menghubungkannya. Dia sedang menyerang. Tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang terjadi seperti itu. Mari kita menghubungkannya, kan? Lihat. Mereka mempunyai perempuan. Heplodean dari kelihatannya. Tapi kita tidak bisa menghubungkannya di sini. Tidak ada pelan yang mereka mungkin memiliki untuknya. Tidak ada pelan yang memiliki. Tidak ada pelan yang ditanggungkannya. Rampurasi kelihatan. Tidak ada pelan yang menyerang. Oke. Aku akan memiliki pelan yang menyerang. Tidak ada pelan yang menyerang. Rebellion. Elementor yang menyerang hanya akan membayang kami beberapa saat. Ayo kita menyerang mereka berkaitan. opi mana gantt wah 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 no BOOM 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 SAK SARAS BORO ADAWO BOOM Bagus popi Nice cok Udah mati gak kes Kena icen aja BOOM Hilang kau dan peradaban kawan Oh iya dong aku bawa teman Emang lu doang yang boleh bawa teman Tuh Si kanket Berubah jadi sergala dia BOOM BOOM Wait Wait Kita pake ini coy Pake ini juga Nah lo makan dulu Bang 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 Jangan lupa like, share dan subscribe Manella ini adanya si anjing Ini dulu nih Belum mati Sisa satu lagi mana Mati kau Ternyata darahnya tebal Sini dulu Gue gak kasih turunan gym Ih salah mulu Gue gak kasih gerak Oke copy Kita akan membasikan naganya Sebelumnya lainnya muncul lagi Ini mungkin ada yang buruk Kita akan melihatnya Mampus loh Naganya bebas Tidak Selamat Waduh Ditang lawan dia kah? Atau kan dia bebas? Oh gitu Kita buka ini supaya dia pergi Ya This way Watch me That was Hebridean black I'm guessing the egg we have belongs to that dragon I don't think she knew they had a egg She wouldn't have left without her What now? She didn't exactly leave us a calling card I don't know Nothing about this day was expected Not the goblins and definitely not the fighting ring The last thing I planned on was a dragon egg And the poacher saw us which cannot be good Ini bukan hal yang bagus bahwasannya para poacher melihat kita Ngecokan tempat itu Apalagi mencuri telur naga dan membagaskan naga Nah terus bagaimana kelanjutannya Kita bakal menanya Apa yang harus kita lakukan sama telur ini? Since the dragon we freed flew off Does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers At least for now But I don't think we should keep it indefinitely It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long Oke Bukan hal yang baik untuk menyimpan telur ini lama-lama Bersama kita ya Apalagi Professor Weasley pasti bakal Tahu juga Bahwasannya kita menyimpan telur naga Do you think the poacher will Should we expect trouble from the poacher Given the trouble we just caused It would be foolish not to expect it Then not a forgiving lot Oh Mereka bukan orang yang bisa memaafkan Atas apa yang kita telah lakukan Kita kayaknya bakal ditargetin sama poacher Kata Poppy Yaudah lah Mari kita pergi dari sini Poppy We aren't helping ourselves standing here Let's get to safety We can sort this out later You're right If there's anything the poacher's are good at It's tracking their prey And right now we're it Be careful won't you I shall see you back at the castle Oke Siap Poppy Laksanakan Thank you for the mission Terima kasih sudah membantu juga Karakter favorit gue dari Hapapak Nihara Meet me outside the Slytherin Common Room We need to talk Oke Kita udah dapet pesan dari Sebastian Shalow Nah ini misi lanjutan ya It's time you learned the transformation spell After you've completed the required tasks Which I'm certain Useful in finishing your field guide Attend my class to learn the new spell Afterwards we will discuss your progress thus far In the term Oke Ada main quest dari Profesor Weasley Kita akan diajari sihir transformasi Atau Mentransformasi Entah transformasi kita atau orang lain Kayaknya ini spell yang sama berguna Atau spell yang ini Terakhir Gue ada dua spell lagi Saya belum belajar Ini bombarda Sama Transformation Mystery Nah Oke lah Ya mungkin kita akan Profesor Sittman Tindeside Belum ada main quest ya Wah Duh Rewardnya krusio guys Ini Belajar dark arts nih Gue laki ini Ini sebahasian Association Common room Gimana ya Kita lanjutin nih Apa udah Lanjutin nih lah Semoga cukup ya Durasinya 30 menit lagi Ya kita langsung Selesai Selesai Gimana deh Di Hogwarts Lah Warm up Ini Kekar sini Gimana Tentang sini Oh ini dia nih Resume report Bukan ini Masa quest Sini Duga Tapi kayaknya Kita lanjut lagi Nanti aja Udah dulu deh Udah malem Soalnya Di jam 11 Yuk Untuk video kali ini Kita Pendek aja Kita bakal lanjut lagi Nanti Oke Jangan lupa Like Videonya Jangan lupa Subscribe channel Gue Gak ada channel Gue makin berkembang Jika kalian punya Kritik dan saran Silahkan kalian berikan Di kolom komentar Yuh Terima kasih semuanya See you Next time Bye Bye